Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Berjumpa lagi dengan Bunda Surya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Hari ini kita akan membahas bab 7 yaitu tentang puisi rakyat Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Amin Anak-anakku yang solih dan solihah Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah KD 3.13 Yaitu mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat Yang berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar Tujuan pembelajaran ini anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat tersebut Ya puisi yang sudah dibaca dan didengar Anak-anakku yang solih dan solihah simak pembelajaran bunda berikut ya Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara Puisi rakyat ada pantun, syair, dan gurindam Puisi rakyat merupakan puisi warisan nenek moyang kita Yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti Melalui puisi rakyat, para leluhur kita mewariskan nilai-nilai leluhur dengan cara yang menghibur dan segar Sekarang mari kita simak contoh-contoh puisi rakyat Yang pertama ada pantun Bunda akan memberi contoh pantun Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung Jangan ikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung Ini adalah contoh pantun Bisa kita cermati bersama Bisa kita lihat bahwa dalam pantun satu bait terdiri dari empat baris Bait pertama dan kedua disebut sambiran Kemudian bait ketiga dan keempat disebut isi Kemudian ciri utama dari pantun ini bersaja ab-ab Bunyi akhirnya Bisa kita lihat bayam, kantung, ayam, sekampung Nah itu adalah ab-ab Berikutnya Contoh puisi rakyat yang kedua adalah gurindam Gurindam merupakan puisi lama yang berisi nasihat Berbeda dengan pantun, gurindam hanya terdiri dari dua baris saja Bunda surya akan bacakan Jika hendak mengenal orang yang baik perangai Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai Kemudian cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat Nah itu adalah contoh gurindam Hanya terdiri dari dua baris Kemudian keduanya adalah isi Isinya terutama adalah menasihati Itu gurindam Kemudian yang ketiga adalah syair Syair termasuk puisi rakyat juga Berbeda dengan pantun yang bersaja ab-ab Kalau syair bersaja a-a-a-a Atau bunyi akhirnya sama Kemudian kalau pantun itu ada sampiran ada isi Kalau syair semuanya isi Bunda akan memberikan contoh Bunda sudah memilih nih Ada syair yang berjudul syair perahu Bunda akan bacakan Inilah gerangan suatu madah Mengarangkan syair terlalu indah Membetuli jalan tempat berpindah Disanalah iktikat diperbetuli sudah Wahai muda kenali dirimu Lelah perahu tamsil hidupmu Dia adalah berapa lama hidupmu Ke akhirat jua kekal hidupmu Oke itu adalah contoh syair Masih sepotong ya Bunda belum selesai Nah itu masih ada lanjutannya panjang Ini adalah contoh syair karya Hamzah van Suri Bisa kita cermati bersama Tadi terdiri dari Empat baris ya Tiap baitnya sama seperti pantun Tapi sajaknya adalah sama A-a-a-a Yaitu ada madah, indah, pindah, sudah Beda dengan pantun Tadi ada bayam, kantung, ayam, sekampung Baik itu adalah contoh-contoh Dari puisi rakyat Di video ini bunda spesial Membahas tentang contoh-contohnya dulu Nanti di pertemuan berikutnya Bunda akan menjelaskan tentang maknanya Tentang pesan apa yang disampaikan Dalam puisi rakyat tersebut Anak-anakku yang solih dan solihah Demikian pembelajaran kita hari ini Kita tadi sudah belajar Mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat Bunda mengingatkan Dan anak-anak jangan lupa mencatat materi Yang sudah bunda sampaikan dalam video ini Sebelum bunda akhiri Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca Hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Demikian pembelajaran dari bunda Mohon maaf jika ada kata yang salah Atau kurang berkenan Tetap semangat dan terus semangat Karena diteladan semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.